Song Seung Hyeon lahir tanggal 5 Oktober 1976 adalah model dan aktor Korea Selatan. Dia telah berakting di berbagai drama televisi, terutama Autumn in My Heart 2000, East of Eden 2008, My Princess 2011, Black 2017, Player 2018, The Great Show 2019, dan Dinner Maid 2020. Penampilan layar terbarunya adalah di musim keempat suara 2021. Song Seung Hyeon memulai karirnya pada tahun 1995 sebagai model untuk merek jeans 292.513 sama dengan Storm dan pertama kali dikenal pemirsa dalam sitkom populer Triguis. Triguis pada tahun 1996, tahun berikutnya ia memulai debutnya sebagai aktor. Debut filmnya datang pada tahun 1999 dalam film kala yang dibintangi bersama oleh Kim Hee Soon. Bintang sejati datang ke Song pada akhir tahun 2000 dengan siaran drama TV yang sangat populer, Autumn in My Heart. Serial melodrama romantis tersebut meraih kesuksesan peringkat, memelopori tren dalam serial melodramatis Korea dan meluncurkan demam yang biasanya disebut sebagai gelombang Korea dan membuat Song menjadi bintang halayu. Sejak itu ia aktif direkrut untuk peran film dan iklan di Jepang, Hong Kong, dan negara Asia lainnya. Pada tahun 2002, Song membintangi film komedi aksi Makek It Big oleh sutradara Cho Ui Seo. Serial ini adalah drama TV Yun Seo Kho, bertema musim ketiga setelah Autumn in My Heart dan Inter Sonata, tetapi tidak sepopuler seri sebelumnya. Pada tahun 2004, Song muncul dalam dua film, tetapi tidak ada yang sukses, Ice Rain, yang diambil di pegunungan Rocky Kanada, gagal memikat penonton dengan campuran pendakian gunung dan melodrama. Sementara Hewaskul, berdasarkan novel internet oleh Gung Yeoni, adalah tidak dapat bersaing dengan Harry Potter dan Tawanan Askaban dan film lain dari musim panas 2004. Sementara itu, pada akhir 2004, saat dia bersiap untuk mulai syuting drama TV terkenal lainnya, Kisah Cinta Sedih, terungkap bahwa aktor tersebut secara ilegal menghindari wajib militernya dengan menyerahkan sampel urin tercemar. Yang menunjukkan bahwa dia menderita penyakit tertentu. Penyakit dan dengan demikian tidak layak untuk tentara. Di tengah liputan pers dan skandal yang ditimbulkannya, Song setuju untuk segera menjalani masa jabatan dua tahunnya di militer. Song dibebas tugaskan pada tanggal 15 November tahun 2006 dengan pangkat kopral yang mendapat banyak kemeriahan dan perhatian media. Untuk sementara waktu dia tidak menonjolkan diri, mencoba mengukur opini publik saat dia kembali ke dunia hiburan. Untuk comebacknya, Song mengambil citra tangguh, memainkan peran agresif dan maskulin dalam drama tahun 2008 East of Eden yang memenangkan Daesang, hadiah utama di MBC Drama Award. Dia juga membintangi film Aksi Fate dan remake 2010 A Better Tomorrow. Popularitasnya di Jepang berlanjut, dan pada tahun 2010 ia membintangi Ghost Remake Ghost In Your Arms Again bersama Matsushima Nanako. Pada tahun 2011, Song membintangi My Princess berlawanan dengan Kim Taehi, komedi romantis pertamanya. Dia menganggap serial ini sebagai titik balik dalam karirnya dengan mengatakan, sebelumnya, Saya mengambil karakter yang menjalani kehidupan yang penuh pasang suruh. Bagi saya, Hai Yang adalah karakter pertama yang begitu kaya, cerah, dan ceria. Saya merasa jauh lebih ringan saat memerankan karakter. Film pendeknya yang berdurasi 30 menit lucid dreaming, dipimpin oleh sutradara Chang tahun 2008 menampilkan Beat Bell, dibuat khusus untuk para penggemarnya di China dan Jepang dan dirilis dalam bentuk DVD pada awal tahun 2012. Berdasarkan komik asli oleh Motoka Murakami dan sebelumnya didramatisasi di Jepang, pada tahun 2012, Dr. Jinsom berperan sebagai ahli bedah tituler yang cerdas dan berhati dingin yang melakukan. Perjalanan kembali melewati waktu ke akhir abad ke-19 dinasti Joseon, tahun 1392 sampai tahun 1910. Dia kemudian berperan sebagai rentenir dan gangster berhati dingin yang berubah menjadi pengusaha sukses karena cintanya pada melodrama 2013 When A Man Falls In Love. Pada tahun 2014, Song membintangi film periode erotis Kindaiwo, Poxes. Ditetapkan pada tahun 1969 di akhir Perang Vietnam, ia berperan sebagai perwira tinggi yang mengerita gangguan stres pasca trauma yang jatuh ke dalam hubungan cinta. Yang obsesif dengan istri bawahannya, Song Seung Hyeon dan Liu Yifei 2015. Pada 2015, ia membintangi melodrama romantis Tiongkok, The Third Way of Love, diikuti oleh komedi keluarga Wonderful Nihmah. Song selanjutnya berperan sebagai pilot pesawat tempur dalam proyek Tiongkok keduanya, film Perang Dunia, Dua Serangan Udara. Dia juga akan membintangi film Man of Will, memerankan seorang direktur penjara yang kejam dan berhati dingin. Kembali ke layar Korea pada tahun 2017, Song beradu peran dengan Lee Yang Ae dalam drama periode Saindang, Memoir of Colors, tentang artis dan kaligrafer Joseon Shin Saindang. Song memainkan karakter fiksi, seorang bangsawan, dan pelukis yang menyukai pahlawan wanita sejak kecil. Pada tahun yang sama, dia berperan dalam drama thriller fantasi hitam bersama Go Ara, memainkan peran sebagai malaikat maut. Song bersatu kembali dengan sutradara kulit hitam. Ko Jaeyun dalam drama OCN Player lainnya pada tahun 2018, memainkan peran sebagai penipu. Pada tahun 2019, Song membintangi drama komedi keluarga politik The Grid Show. Pada April tahun 2019, Song menandatangani kontrak. Dengan agensi baru King Kong by Starship, pada tahun 2020, Song memintangi drama romantis Dinner Maid sebagai prikiata. Pada tahun 2021, Song mengambil peran sebagai pemeran utama di musim keempat suara. Pada tahun 2009, ia mendirikan agensi manajemennya sendiri, Storm S. Company, kemudian berganti nama menjadi Better ENT. Sekarang dimiliki mayoritas oleh Signal Entertainment Group yang terdaftar di KOSDAQ. Saat ini mengelola aktor Kim Min Joong, Chae Jung An, dan Go Jaeyi. Song juga memiliki cabang sinsadong dari jaringan restoran Blacksmith Italia yang diluncurkan oleh Cafe Bene. Pada tahun 2011, Song diangkat sebagai duta PR untuk berbagi budaya oleh Korea Foundation. Perannya adalah mempromosikan bahasa Korea, makanan, dan warisan budaya lainnya ke luar negeri. Pada 2015, ia diangkat sebagai duta promosi untuk pelayanan pajak nasional.